Jalil Daeng 70 tahun ini tewas ketika usai menganiaya tiga orang dalam satu keluarga di Dusun Bontoranu, Kabupaten Tekalar, Sulawesi Selatan. Tim Inavis dibantu aparat reserse Polsek Polong Bangkeng Utara yang tiba di lokasi memeriksa dan mengidentifikasi jasad pelaku. Polisi masih menyelidik penyebab tewasnya pelaku sementara ketiga korban mengalami luka aniaya senjata tajam di tangan dan lutut. Peristiwa penyerangan dipicu dari perkataan korban terhadap pelaku. Pelaku yang tak terima menyerang menggunakan senjata tajam, sementara anak dan menantu korban yang berusaha melerai ikut terkena sabatan senjata tajam pelaku. Ini dapat cuma saya lerai, digantangannya, dia tarik, kena ini Pak. Gitu saja. Itulah terpelakannya adalah penikuan. Ini pelaku meninggal gara-gara apa? Jadi untuk sementara penyebab meninggalnya Almarhum itu saat ini belum kita pastikan. Tapi bukan karena serangan dari pihak keluarga korban. Aparat Polsek Polong Bangkeng Utara yang melakukan olah TKP berjaga di lokasi kejadian dan masih menyelidiki penyebab tewasnya pelaku. Dari Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, Ainyus melaporkan.